Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara mengontrol peralatan listrik melalui internet dengan Wemos Lebih tepatnya, Wemos D1 Mini Wemos adalah sebuah Wi-Fi Development Board berbasis ISP8266 Terdapat beberapa metode untuk mengontrol peralatan listrik melalui internet Namun, yang ingin saya tunjukkan kali ini ada dua metode Metode pertama, dengan menjadikan Wemos sebagai Wi-Fi Access Point Pada metode ini, tidak diperlukan koneksi internet, melainkan hanya koneksi Wi-Fi saja Karena Wemos akan secara langsung terhubung ke handphone, seperti koneksi Bluetooth pada video yang sebelumnya Dan metode yang kedua, mengontrol peralatan listrik melalui cloud server Pada metode ini, diperlukan koneksi internet Dengan metode kedua ini, suatu peralatan listrik dapat dikontrol dari manapun asalkan terhubung ke internet Kita mulai percobaan yang pertama, yaitu menghubungkan Wemos sebagai Wi-Fi Access Point Siapkan material yang dibutuhkan Wemos D1 Mini Breadboard LED Resistor Kabel jumper Kit relay 1 channel Kabel power dan stacker 220V Selain itu, juga dibutuhkan PC atau laptop dengan akses internet serta terinstall software Arduino IDE Perakitan Rakit semua komponen tersebut sesuai skema rangkaian Kemudian buka website remotexj.com Insert 2 buah saklar ke layar simulasi Pilih setting koneksi sebagai Wi-Fi Access Point Pilih device Wemos D1 Mini Dan pilih modul Wi-Fi on chip Dan pilih Arduino IDE sebagai aplikasi pemrograman Masukkan nama SSID dan password sesuai keinginan Kemudian ubah tampilan layar supaya vertikal Atau bisa dirubah sesuai selera Klik saklar 2 dan hubungkan ke pin D2 Klik saklar 1 dan hubungkan ke pin D3 Kemudian klik get source code Copy source code atau Arduino sketch tersebut ke Arduino IDE Sebelum upload sketch, pastikan library remotexj dan port Wemos sudah terinstall pada Arduino IDE Link download cek di kolom deskripsi Pilih port yang menghubungkan Wemos ke PC Kemudian klik tombol upload Proses upload telah selesai Berikutnya, download aplikasi remotexj dan install ke handphone Buka aplikasi remotexj dan aktifkan wifi yang ada di handphone Hubungkan ke akses point remotexj dan masukkan password yang diminta Bila berhasil, di layar handphone akan tampil remote control yang telah dibuat di website remotexj pada tahap awal tadi Tahap uji coba Tekan atau geser saklar yang tampil di layar handphone Bila benar, seharusnya led yang terpasang akan nyala dan mati seiring dengan perubahan posisi saklar Bila diperhatikan, respon nyala led cukup cepat Hampir tidak ada delay antara pendekanan saklar dengan perubahan status led Hal ini dikarenakan handphone terhubung secara langsung ke rangkaian Wemos Berikutnya, kita coba hubungkan relay ke beban AC 220V berupa lampu Perhatian Perlu diperhatikan untuk selalu berhati-hati saat bekerja pada tegangan tinggi Karena sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian Hasil pengujian dengan beban lampu 220V berjalan dengan baik Selain lampu, rangkaian ini juga dapat digunakan untuk mengontrol peralatan listrik lainnya Misalnya kipas angin, TV, kulkas, hingga untuk menghidupkan mobil atau sepeda motor Oke, percobaan pertama sudah selesai Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua Menjadikan Wemos sebagai klien dan terhubung ke cloud server Langkah pertama, masuk ke website remotexj.com melalui web browser Gunakan layout 2 saklar pada percobaan pertama Kemudian ubah konfigurasi koneksi dari wifi access point ke cloud server Sedangkan untuk yang lainnya tetap sama Ubah nama SSID dan password Sesuaikan dengan wifi transmitter yang ada di rumah Kemudian klik my token untuk mendapatkan token Token ini digunakan untuk syarat akses ke perangkat Wemos Sehingga suatu peralatan listrik dapat dikontrol dari manapun Satu perangkat membutuhkan satu token Catat alamat port dan nomor token yang telah digenerate Kemudian klik tombol generate source code untuk mendapatkan sketch Arduino Kopi sketch ke Arduino IDE dan kemudian upload ke Wemos Selanjutnya, buka aplikasi remotexj di handphone Tambahkan device dan pilih koneksi sebagai cloud server Masukkan alamat port dan token yang tadi telah dicatat Kemudian klik tombol connect Bila berhasil, di layar handphone akan muncul tampilan remote 2 saklar yang telah dibuat Tahap pengujian Bila saklar digeser atau ditekan Maka led akan nyala dan mati sebagaimana percobaan pertama Namun, bila diamati Pada percobaan yang kedua ini, respon nyala led sedikit ada delay Atau jeda waktu Hal ini dikarenakan komunikasi terjadi tiga arah Saat kita menekan saklar, handphone mengirimkan data ke cloud server Kemudian data dari cloud server dikirimkan ke Wemos untuk mengeksekusi perintah Koneksi ini membutuhkan kuota internet Bila suatu saat kuota internet di rumah habis atau ada gangguan Maka berangkat tidak dapat diakses Sebagai contoh, saya mematikan koneksi paket data di handphone Bisa dilihat, aplikasi remote XJ mengalami error dan tidak dapat terhubung ke Wemos Namun, setelah koneksi paket data saya nyalakan lagi Koneksi kembali normal Oke, sekarang kita coba hubungkan rangkaian dengan beban lampu AC 220V Semuanya tampak normal dan tidak ada masalah Percobaan kedua telah selesai Catatan tambahan Pada pertemuan ini, terdapat masalah pada relay yang tidak dapat bekerja Namun, setelah mencari solusi dan baca-baca di forum Arduino Didapati gate relay merek Songgel tidak dapat bekerja pada tegangan 3,3V Namun, gate relay dengan merek Tongling dapat bekerja pada tegangan ini Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua Bila kalian menyukai video ini Silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian Jangan lupa follow akun sosial media Lightjobs Untuk mendapatkan info update terbaru langsung ke handphone kamu Terima kasih telah menonton